Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kembali berjumpa dengan channel Sebatal Arif Belura Pemirsa pada kesempatan sore hari ini Kita ini Sengaja datang ke kawasan Alun-alun Kabupaten Belura Kita ingin menyaksikan Suasana sore hari menjelang Berbuka puasa ya Nah ini ternyata Sangat ramai sekali disini Selain ada Basar UMKM Juga banyak pengunjung Yang ingin Jalan-jalan sore sambil Ngabu turit Nah ini kita tepat berada di Depan Pendopo rumah dinas Bupati Belura Ini keramehannya seperti ini ya Nah Suasana Sore harinya Sementara itu Di dalam alun-alunnya Disini itu banyak sekali Mainan Anak-anak Dan juga Ada untuk Basarnya Ini panggung basarnya Sementara itu Lokasi Untuk mainan Anak-anak Ya macem-macem Ada Menggambar Ada Kereta api Ada Njot-njotan Dan lain sebagainya Nah pemirsa ini Terus terang saja Kemarin ada yang Request Katanya ingin tahu Tentang Suorong ngik Atau Sirene Berbuka puasa Yang ada di Kabupaten Belura Dimana disini itu Sangat unik sekali Ada suara ngik Atau nguk-nguk Seperti itu Nah kita Akan menunggu Datangnya Suara tersebut Ini semakin Waktu Mendekati Maghrib Semakin Rame Jadi Alun-alun Kabupaten Belura Itu Lokasinya Dekat dengan Masjid Agung Baitunur Dan di kawasan Alun-alun sini Juga ada Beberapa hotel Jadi misal Pengen main ke Belura Pengen Nginep di Sekitaran Alun-alun Bisa Nanti Malamnya Bisa menikmati Suasana yang ada Di kawasan sini Yang Banyak sekali Stand-stand Yang berjualan Kuliner Dan juga Aneka Macam Menu Makanan Lainnya Ini kita Masih Menunggu Detik-detik Datangnya Suara nguk Atau ngik Konon katanya Itu Suara Penanda Datangnya Buka puasa Ini Peninggalan Sejak zaman Belanda Nah Ini Pemirsa Rumah Dinas Bupati Belura Kemarin Katanya Ada yang Pernasaran Seperti Apa sih Rumah Dinas Bupati Belura Itu Nah Ini kita Tepat Berada Di depannya Kita Kasih Lihat Ini Suasana Sore Hari Kita Bisa Berfoto Berselfie Selfie Di kawasan Alun-Alun Yang lokasinya Dekat dengan Rumah Dinas Bukati Bukati Belura Jadi Kalau ada Acara Ataupun Kegiatan Kegiatan Kabupaten Biasanya Juga Dikelar Di kawasan Sini Ini Bersih Dan Rapi Sekali Taman Tamannya Juga Bersih Hijau Dan Sangat Sejuk Nah Konon Tempat Nguknya Itu Berada Di Sini Di kawasan Apa Posat Polpepe Yang Di sebelah Kanan Ini Pemirsa Nanti Saat Nguk Duh Ini Pemirsa Sudah Berbunyi Ini Suara Nguknya Nah Ini Pemirsa Nguk Inilah Konon Katanya Peninggalan Pada Zaman Belanda Dulu Merupakan Sirena Perang Nah Berada Di atas Pohon Itu Itu Di depan Itu Masjidnya Liberty Sudah Waktunya Berbuka Puasa Pemirsa Nah Penasaran Kita Sudah Terobati Sudah Terdengar Suara Nguk Yang Infonya Itu Merupakan Dulunya Itu Sirena Perang Pada Saat Zaman Belanda Ini Tadi Beberapa Petugas Dari Satpol Kita Tanyakan Tapi Belum Tahu Sejarahnya Karena Katanya Orang Baru Ini Sedikit Kisah Dari Kawasan Nalun-Nalun Kapuat Tembura Ternyata Sudah Nguk Ya Segitu Dulu Pemirsa Kita Lanjut Berbuka Puasa Dulu Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Tetap Semangat Salam Sehat Sekeruara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh